Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 akan berbagi ilmu dan nasihat kepada kita yang kami cintai K.H. Haris Hakam K.H. Amir Faisal dan Ustadz Kasif Her dan seperti biasa untuk mempertajam tema kita kita akan elaborasi nanti dalam segmen Tanya Jawab di segmen 4 dan 5 tentunya masih bersama kami Damai Indonesia Ku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor tentu Sarung kita selamat mengikuti Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Yang Allah muliakan K.H. Haris Hakam Yang Allah cintai Ustadz Kashif Khair Bapak Ibu semua Pemirsa Damai Indonesia Ku TV One dimana pun anda berada Ibu-ibu yang hadir di sini Siapa yang belum pergi haji Kita doakan semoga Semua kita dimudahkan pergi haji Semua kita dimudahkan Bolak balik tanah suci Semoga rezeki kita berlimpah Dengan keajaiban kekuasaan Allah Dan kita dimudahkan pergi haji Bapak-bapak yang belum pergi haji siapa? Insya Allah semua Insya Allah dimudahkan Kuatkan niat Karena ketika niat sudah kuat Allah akan buka Pintu menuju tanah suci Caranya bagaimana Berapapun kita rezeki punya Masukkan tabungan untuk haji Entah itu seribu perak Dua-dua perak Dan ketika sudah kuat niat Jangan dipakai untuk yang lainnya Suatu saat Asti Allah maha kaya Dan Nabi yang mastikan Innamal a'malu bin niat Kata Nabi Setiap amal Dia tergantung kekuatan niatnya Wa innama likullimri in manawa Dan setiap orang Akan mendapatkan Apa yang dia inginkan Sesuai dengan kekuatan niatnya Seorang kakek tua hari itu Ketemu saya Sedang pergi haji Dan saya membimbingnya Saya bertanya Kek Kok bisa pergi haji Kata kakek ini Aku menabung nak Sejak aku masih muda Aku jualan bakso Setiap kali aku dapat Aku masukkan celengan Sekarang setelah umur 70 tahun Celengan itu baru lengkap Untuk berangkat haji Perhatikan Apa kata para ulama Ida sodakul azmu Waduhas sabi Ketika sebuah niat Sudah menjadi kokoh Dan tak tergoyahkan Maka pasti Allah akan buka jalan Menuju sebuah cita-cita Inilah dia Rahasia ibadah haji Makanya Bapak ibu Haji itu tuju Maknanya adalah Al-qastu Menuju Apa yang kita tuju Qastu baitillah il haram Kita menuju rumah Allah subhanahu wa ta'ala Mengapa menuju ke sana Karena kita hambanya Kita harus patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita rindu Melihat rumah Allah subhanahu wa ta'ala Di dunia Kita ingin melihat Rumah Allah Nanti di surga Kita akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala Allahu akbar Puncak kebahagiaan Seorang hamba Ketika dia Hatinya Perasaannya Selalu ingin bersama Allah subhanahu wa ta'ala Selalu ingin melihat rumah Allah subhanahu wa ta'ala Bertawaf di sana Meneteskan air mata satu persatu Air mata paling mahal Air mata yang akan menjadi pembela dari api neraka Itulah keindahan Hamba-hamba Allah yang pergi haji Di hari itu sang hamba Berdatangan Dari berbagai penjuru negeri Mereka meninggalkan keluarganya Kerabatnya Orang terdekat dengannya Usahanya Hanya Yang ada ketika itu Adalah bahawa Aku akan bersama Allah subhanahu wa ta'ala Keindahan tak terhingga Karenanya Ketika dia bertawaf Bersa'i Bertahalul Menuju Arafah Wukuf di Arafah Lalu Mabid di Musdalifah Setelah itu menuju Mina Melempar Jumrah Aqaba Pada tanggal 11, 12, 13 Masih di Mina Mabid Melempar Ula Wustu Aqaba Lalu balik ke Baitullah Ke Kaaba Tawaf Sa'i Tawaf Ifadah Dan selesai Itulah perjalanan luar biasa Ibadah haji Intinya Bapak Ibu Rukumullah Ibadah perpindahan Dari tempat ke tempat Sebuah Kepatuhan total Seorang hamba Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kata Allah Wahai hambaku Engkau hambaku Iya Tunduklah kepada aku Siap ya Allah Lepaskan baju kebanggaanmu Lepaskan Ganti dua Kain ikhram Ganti Maka dia Sudah siap-siap Menuju mekot Berangkat ke mekot Menuju mekot Sampai di mekot Berniatlah Labaiqallahumma umratan Labaiqallahumma hajan Berangkatlah dia Ke Tanah Suci Tawaf Maka dia bertawaf Sa'i Maka dia bersa'i Cukur rambutmu Maka dia bercukur Berangkatlah ke Mina Tanggal 8 Turhijjah Hari Tarwiyah Berangkat ke Mina Berangkatlah ke Arofah Tanggal 9 Turhijjah Berangkat ke Arofah Wukuf di sana Berangkatlah ke Muzdalifah Pada malam 10 Turhijjah Berangkat ke Muzdalifah Berbondong-bondong Pemandangan di Muzdalifah Mirip seperti Pemandangan Padang Mahsyar Hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam keadaan Dia terbaring Lalu bangkit Di waktu fajar Mirip seperti Bangkit Dari alam kubur Dan begitu Saat itulah Dia Dalam kondisi Siap-siap Salat subuh Habis fajar Berangkatlah dia Kata Allah Berangkat lagi Kemana ya Allah Berangkat ke Mina Untuk apa ya Allah Lempar Aqaba Maka dia lempar Jumrah Aqaba Setelah itu Menetap di Mina Wukuf Mabit di Mina Menetap di Mina Mabit di Mina Selama 3 hari Ada yang 2 hari Itu 11-12 Nafar awal Sampai 13 Nafar thani Nafar awal maksudnya Pulang duluan Nafar thani maksudnya Pulang terakhir Itu dia Jemaah haji Ketundukan total Apa kata Allah Aku hanya ikut Engkau ya Allah Pak Ustadz Apakah ada Bacaan khusus Kata Allah Berbanyak dikir Berbanyak dikir Pak Ustadz Aku hanya bisa Baca istighfar Baca istighfar Pak Ustadz Aku hanya baca Baca dalam Allah Apa yang Bapak Ustadz Bisa baca Tidak ada rukun Dalam ibadah haji Berupa bacaan Berbeda dengan Solat Ada bacaan Al-Fatihah Tidak baca Al-Fatihah Tidak asas solatnya Tapi dalam ibadah haji Tidak ada bacaan khusus Bapak Ibu baca istighfar Baca istighfar Baca tasbih Subhanallah Walhamdulillah Walailahilallah Wallahu Akbar Sudah sah hajinya Yang paling penting Siapkan Bahwa ini adalah Ibadah fisik Allah menyiapkan Hamba-hambanya Menjadi Hamba-hamba yang kuat Bahwa ini Hamba Yang kokoh jiwanya Kokoh jasmania Maka Hamba ini Menjadi Kuat Bermertabat Karenanya Ketika Bapak Ibu Membaca surah Al-Hajj Di dalamnya Ada ayat tentang perang Apa hubungannya Bahwa ibadah haji Persiapan sang hamba Untuk menjadi Hamba yang beribawa Di muka bumi Tidak boleh dijajah Tidak boleh dipermainkan Bahwa ini hamba Allah Yang punya Harga diri Punya mertabat Dan tidak boleh dipermainkan Seperti itulah Haykat haji Karenanya Kalau pergi haji Bapak Ibu Jangan hanya Diambil ritualnya Tapi ambillah Makna terpenting Bahwa Hakikat tauhid Aku Di tanah suci Menganggungkan Allah Hakikat persatuan Umat Islam Seluruh dunia Bahwa aku punya saudara Seluruh belahan bumi Dan yang ketiga Hakikat persiapan Menjadi umat terkuat Beribawa Membawa Rahmat Kepada alam semesta Wa ma'arsalnaka Illa Rahmatan Lila alamin Terima kasih Abi Yang telah memberikan Kembali gambaran Kepada kita Betapa ibadah haji Adalah sebuah ibadah Yang sangat luar biasa Sekali Nasihat tadi Insya Allah Akan membangun Optimisme kita Bahwa Kelak Allah akan Memanggil kita Dan jangan lupa La baik Allah ma'ala baik Kami datang Membunuhi panggilanmu Kadang-kadang kita salah Memaknai Bahwa haji Adalah bagi yang mampu Siapa tau Justru Allah akan Memampukan kita Sesuatu yang Tidak mungkin kita raih Disinilah pentingnya Kita menguatkan niat Insya Allah K.H. Harisakam Nanti akan menyampaikannya Selepas persamaan berikut ini Bersama kami Damai Indonesia Ku Terima kasih pemirsa Masih bersama kami Dalam program Damai Indonesia Ku Pemirsa naik haji Beribadah haji Merupakan kewajiban Dan juga sekaligus harapan Bagi semua umat muslim Lantas bagaimana Caranya kita Memupuk niat Dan juga semangat Untuk beribadah haji Di segmen kali ini Kiai Harisakam Akan menyampaikan Toshia Mengenai tema Memupuk niat Dan semangat Pergi haji Silahkan Kiai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Yang mulia guru kita Bapak Kiai Haji Amir Faisal Al-Mukarram Ustadz Kasib khair Yang kita hormati Khos kita Yang ganteng Ustadz Haji Agung Izzul Haq Tokoh masyarakat Para alim ulama Bapak-bapak Ibu-ibu Hadirin sekalian Yang berbahagia Ibu Ibu Kalau mau Berangkat Haji Bapak Kalau pengen Berangkat Haji Tadi sudah Diajarkan Berusahalah Untuk menabung Berusahalah Ikhtiar Jadi nabung Itu ikhtiar Yang kedua Berdoa Tetapi Ketika Ketetapan Itu sudah Diberikan Oleh Allah Maka Dia Mesti Meluruskan Niatnya Dulu Imam Al-Ghazali Mengatakan Sekurang-kurangnya Klasifikasi Orang Melakukan Niat itu Sekurang-kurangnya Ada tiga Kita Sholat Kita Zakat Kita Haji Paling Tidak Pengelompokannya Itu Ada tiga Yang pertama Ada orang Yang beribadah Melakukan Ibadahnya Memenuhi Panggilan Dari Rasa Takut Yang ada Di dalam Hatinya Kenapa Kamu Rajin Sholat Kenapa Kamu Rajin Melakukan Ibadah Saya Takut Kalau Nanti Meninggal Dimasukkan Dalam Neraka Ada Nggak Yang berani Sama Neraka Ibu Mau Sama Neraka Bapak Ibu Sekalian Yang Berbahagia Yang kedua Saya Saya Ada orang Yang melakukan Ibadah Itu Karena Memenuhi Harapan Ketika Dia Nanti Mendapatkan Ganjaran Kenapa Ibadahnya Rajin Supaya Masuk Sorga Kenapa Pengen Masuk Sorga Supaya Nikah Sama Bidadari Makanya Saya Madepnya Kesana Ibu Saya Sudah Tahu Tidak Setuju Bapak Ibu Ibu Udah Bapak Ibu Sekalian Yang Berbahagia Kemudian Imam Ghazali Mengatakan Bahwa Yang Terbaik Dari Kedua Hal Ini Tadi Artinya Ikhlas Yang Tertinggi Ketika Dia Melakukan Ijabatan Li Ijlalillah Dia Memenuhi Untuk Mengagungkan Allah Membesarkan Allah Subhanallah Ibu Sekalian Orang Yang Melakukan Ibadah Haji Itu Sebenarnya Sulit Kenapa Dia Dipanggil Ibu Haji Ini Kan Asalnya Pemerintah Belanda Itu Kalau Ada Orang Indonesia Belangkat Haji Itu Pulang Dia Dilebelkan Pak Haji Bu Haji Kenapa Gampang Nari Kalau Ada Pergerakan Kalau Nanti Ada Yang Melawan Kalau Ada Yang Nyusuf Kalau Ada Yang Ngebom Cari Nama Nama Haji Cari Nama Nama Haja Dulu Zaman Dulu Zaman Belanda Tetapi Lakob Itu Bertahan Sampai Sekarang Bahkan Ada Orang Pulang Haji Nggak Dipanggil Haji Nggak Nengok Pomer Dia Perfora Nggak Denger Aja Gitu Pwaji Nengok Dia Ada Nggak Yang Begitu Bu Yang Mana Orangnya Saya Bukan Membicarakan Orang Sini Ini Yang Seperti Ini Tetangga Saya Bu Cuma Pindahan Dari Sini Bapak Ibu Sekalian Yang Berbahagia Lah Kalau Begitu Kita Perlu Menata Niat Orang Yang Di dalam Kalimat Lain Ulama Mengatakan Al-amalu Bila Niatin Anaun Ibadah Tanpa Niat Itu Kerja Bakti Ibu Tahu Orang Kerja Bakti Dapat Gaji Nggak Dapat Honor Nggak Malah Sudah Kotor Kadang Kadang Dimarahin Lagi Nah Al-amalu Bila Niatin Anaun Ibadah Tanpa Niat Itu Kerja Bakti Wanniyatu Bila Ikhlasin Riaun Ibadah Bagus Tapi Tidak Punya Rasa Ikhlas Tidak Ada Memahami Tentang Ikhlas Sama Ajait Ria Pamor Cari Pamor Cari Penghormatan Dan Itu Akan Ditolak Wal Ikhlasu Bila Tahkikin Habaun Dan Orang Yang Melakukan Kegiatan Ibadahnya Sudah Benar Menanamkan Keikhlasannya Bila Tahkikin Tapi Nggak Benar Ikhlasnya Belum Lurus Belum Sempurna Maka Maka Sebenernya Ibadahnya Itu Habaun Dia Seperti Orang yang Menggenggam Pasir Yang Halus Debu Kemudian Tertiup Oleh Angin Maka 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 Itulah Yang Digambarkan Di Dalam Al-Quran Kami Tampilkan Apa Yang Mereka Lakukan Dulu Di Dunia Apa Yang Mereka Kerjakan Di Dunia Itu Kami Tampilkan Setelah Kami Nilai Apa Yang Mereka Lakukan Itu Seperti Debu Yang Tertiup Angin Gak Ada Nilainya Hilang Subhanallah Bapak Ibu Sekalian Yang Berbahagia Jadi Betapa Pentingnya Niat Betapa Pentingnya Mengikat Niat Itu Dengan Ikhlas Betapa Ikhlas Itu Penting Mengerti Tentang Kualitas Yang Tahkik Itu Yang Gimana Ibu Tadi Ulama Mengatakan Dia Melakukan Ibadah Takut Sama Neraka Masih Diitung Ikhlas Cuma Kelasnya Rendah KW Sembilan Ada Orang Pengen Masuk Sorga Dia Melakukan Ibadah Karena Pengen Masuk Sorga Bapak Pengen Masuk Sorga Pengen Dikawinin Sama Bidadari Apalagi Yang Takut Sama Istri Girang Bener Tapi Ibu Ibu Tertawa Dalam Hati Saya Seneng Bapak Ibu Sekalian Yang Berbahagia Itu Masih Dianggap Masih Lumayan Masih Karena Berharap Masih Ada Kontek Ibadahnya Tetapi Yang Paling Bagus Bapak Ibu Sekalian Yang Berbahagia Memendek Niat Itu Yang Tahkik Niat Itu Melakukannya Li'ijlalillah Untuk Mengagungkan Allah Membesarkan Allah Orang Yang Semacam Ini Dia Bukan Karena Takut Dengan Neraka Bukan Karena Pengen Masuk Sorga Orang Ini Kualitasnya Number One Orang Yang Semacam Ini Ibadahnya Bagus Orang Yang Semacam Ini Dia Akan Ketemu Dengan Amal Ibadahnya Bahkan Bapak Ibu Sekalian Yang Yang Berbahagia Nanti Ada Orang Ketika Kontainer Amalnya Itu Lewat Dia Bingung Itu Punya Siapa Amalnya Bagus Banget Gitu Kata Malaikat Itu Punya Anda Tidak Saya Amal Saya Tidak Sebanyak Ini Enggak Itu Semua Karena Amalmu Dari Lari Lantaran Niatnya Bagus Insyaallah Amin Terima kasih Kiai Haris Yang kembali Memberikan Nasihat Kepada Kita Betapa Pentingnya Kita Meluruskan Niat Ingat Ketika Kita Berubah Niat Tentu Saja Kita Tidak Akan Mendapatkan Apa-apa Ketika Kita Melaksanakan Ibadah Haji Mari Kita Perhatikan Satu Hadis Yang Direwayatkan Oleh Anas Bin Malik Yang Insyaallah Nanti Akan Dibahas oleh Guru Kita Akan Datang Pada Manusia Suatu Masa Dimana Orang-orang Kaya Menunaikan Ibadah Haji Untuk Berwisata Ini Yang Kita Akan Bahas Selama Sampai Berikut Ini Damai Insya Aku Yang Dibersambahkan Sarung Wadimor Tentu Sarung Kita Terima Kasih Pemirsa Bersama Kami Damai Saku Yang Mengangkat Tema Yang Sangat Menarik Sekali Berkaitan Dengan Niat Dalam Melaksanakan Ibadah Haji Kita Paham Bahwa Sesungguhnya Niat Memang Harus Kita Hujamkan Di Dalam Hati Kita Tetap Yang Namanya Manusia Tabiatnya Selalu Berubah Bahkan Ketika Kita Sudah Dipanggil Di Tanah Suci Kita Bisa Jadi Berubah Niat Nah Inilah Yang Akan Dijelaskan Oleh Ustadz Kasif Kami Persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Jawab Salam Saya Yang Di Masjid Maupun Yang Di Rumah Saya Doain Tahun Depan Naik Haji Alhamdulillah Wa Salatu Assalam Ala Rasul Mustafa Sayyidina Wahabibina Wa Kurratu Sayyidina Muhammad Allah Masjid Mubarakatuh Yang Saya Hormati Saya Mulihakan Guru-guru Saya Ada Ustadz Haj Haris Hakam Kita Doakan Beliau Selalu Dipanjangkan Umur Alih Allah Kemudian Ada Guru Saya Juga Ustadz Amir Faisal Fad Kita Doakan Beliau Selalu Diberikan Kesehatan Dan Juga Bapak Bapak Ibu Ibu Yang Hadir Pada Kesempatan Kali Ini Pergi Haji Adalah Idaman Seluruh Kaum Muslimin Tidak Ada Setiap Mu'min Pasti Ingin Pergi Haji Maka Maka Oleh Itu Karena Ini Amalan Besar Yang Mana Rasulullah S.A.W. Menjamin Orang Yang Pergi Haji Ketika Dia Dapat Predikat Haji Yang Diterima Oleh Allah Dia Pasti Masuk Surga Al Hajjul Mabrur Laisalahu Jazzaun Illal Jannah Haji Yang Mabrur Haji Yang Diterima Oleh Allah Tidak Ada Balasan Yang Setimpal Untuk Dirinya Kecuali Jannah Surga Allah Namun Ada Juga Haji Yang Tidak Diterima Oleh Allah Apa Itu Haji Yang Tidak Diterima Oleh Allah Ketika Dia Tidak Memenuhi Dua Syarat Hati Hati Kalau Hajinya Saya Hajinya Bapak Hajinya Pemirsa Tidak Memenuhi Dua Syarat Yang Ditetapkan Allah Maka Haji Kita Jadi Haji Mardut Yang Penting Bukan Haji Muhyidin Apa Itu Syaratnya Yang Pertama Ikhlas Berhaji Kita Harus Karena Allah Saya Setuju Dengan Pak Kiyahi Haji Haris Hakam Tadi Kita Pergi Haji Bukan Pulang Pengen Dipanggil Pak Haji Cukup Nanti Allah Pada Hari Kiamat Memanggil Kita Haji Setuju Apa Enggak Setuju Saya Pulang Apa Kata Allah Dalam Quran Surat Al-Muluk Nanti Pemirsa Buka Surat Tabarok Surat Al-Muluk Ini Ibu Baca Syekh Ali Jabir Pernah Nasihatin Saya Kalau Sebelum Tidur Baca Surat Al-Muluk 30 Ayat Nanti Matinya Husnul Khotimah Apa Kata Allah Allah Berfirman Allah Menciptakan Kita Hidup Sebentar Lagi Kita Mati Kemudian Dibangkitkan Allah Tujuannya Apa Untuk Melihat Siapa Diantara Kita Yang Amalnya Terbaik Bukan Amal Yang Terbanyak Bukan Yang Haji Tiap Tahun Lihat Perhatikan Ayat Ini Bukan Akhtar Amala Apa Yang Paling Berkualitas Ditafsirkan Oleh Imam Fudhul Ibn Iyad Yang Disebut Dengan Ahsan Amala Artinya Apa Akhlasuhu Aswabuhu Yang Paling Ikhlas Dan Yang Paling Bener Sesuai Tuntunan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Hajinya Ikhlas Tapi Ketika Pergi Haji Manasiknya Tidak Ikutin Sunnah Nabi Tidak Ikutin Rukun Rukun Nabi Kewajipan Yang Nabi Laksanakan Maka Ini Juga Hajinya Ditolak Hal Haju Arafah Kata Rasulullah Makanya Ibu Jangan Berkecil Hati Yang Belum Pergi Haji Jangan Berkecil Hati Allah Lagi Jangan Terburu Buruk Kita Belum Ada Ilmunya Kita Belum Ada Pengetahuannya Disuruh Belajar Tidak Tahun Depan Dua Tahun Lagi Insya Allah Sebelum Mati Sebelum Wafat Semua Yang Nonton Damai Indonesia Hari Ini Ilmu Haji Intinya Haji Pergi Arafah Ada Jamaah Haji Dia Tidak Pernah Ikut Manasik Haji Dia Tidak Pernah Ikut Ceramah Main Pergi Haji Mentang Mentang Punya Duit Dia Lihat Ketika Pergi Haji Ada Tiga Juta Orang Rame Banget Ketika Dimaktab Teman Temannya Pada Nyium Hajar Aswat Padahal Nyium Hajar Aswat Hukumnya Sunnah Bukan Wajib Waduh Teman Temannya Pada Cerita Alhamdulillah Waduh Nyium Hajar Aswat Waduh Gimana Mau Nyium Hajar Aswat Ditutupin Kepala Orang Negro Hajar Aswat Begitu Temannya Cerita Lagi Besoknya Saya Udah Nyium Hajar Aswat Sampai Pada Akhirnya Dia Lihat Tanggal Lapan Tanggal Sembilan Kok Orang Orang Kagak Ada Yang Ke Kaabah Ya kan Orang Orang Semua Pada Kemina Maka Dia Bergegas Ke Kaabah Untuk Nyium Hajar Aswat Hajinya Diterima Sama Allah Enggak Karena Inti Haji Sembilan Tunjukkan Kepada Kita Setiap Muslim Yang Mau Beribadah Kepada Allah Apalagi Haji Yang Amalan Puncak Dalam Rukun Islam Harus Punya Ilmu Siapa Yang Beramal Ibadah Apalagi Amal Haji Kalau Amalannya Tidak Sesuai Perintah Rasulullah Tidak Sesuai Contoh Rasulullah Amalannya Ditolak Jadi Ada Dua I Syarat Ibadah Kita Mau Diterima Allah Yang Pertama Ikhlas Jangan Sampai Di Dalam Hati Kita Punya Perasaan Dengan Ibadah Kita Mendapatkan Pujian Manusia Sanjungan Manusia Ingin Mendapatkan Pencitraan Dari Manusia Demi Allah Tidak Diterima Sama Allah Allah Tidak Akan Terima Amal Kalau Amal Kita Tidak Ikhlas Nabi Ibrahim Kekasih Allah Dijamin Masuk Surga Nabi Ismail Kekasih Allah Dijamin Masuk Surga Diberintahkan Allah Untuk Membangun Kaabah Tiang Tiang Yang Ibu Lihat Awal Dibangun Nabi Ibrahim Nabi Ismail Apakah Nabi Ibrahim Setelah Itu Sombong Lihat Pak Haji Saya Yang Bangun Kaabah Apa Seperti Itu Nabi Ibrahim Mengatakan Apa Dan Ini Diabadikan Allah Dalam Al-Quran Rabbana Taqabbal Minna Inna Ka Antas Samiyul Alim Ya Allah Saya Udah Bangun Kaabah Gak Papa Capek Gak Papa Udah Keluar Duit Yang Penting Ya Allah Terima Amal Ibadah Saya Gak Setelah Haji Panggil Saya Haji Panggil Saya Bu Haji Makanya Setiap Kita Beramal Harus Ada H2C Harus Ada Apa Harap Harap Cemas Ini Hati Yang Akan Allah Cintai Ketika Beramal Kita Takut Amal Kita Tidak Diterima Allah Saya Pergi Haji Saya Uang Saya Udah Keluarkan Uang Banyak Tenaga Sampai 30 hari 40 hari Ketika Selesai Pergi Haji Langsung Angkat Tangan Rabbana Taqabbal Minna Ya Allah Terima Haji Saya Takut Merasa Amal Kita Tidak Diterima Oleh Allah Merasa Amal Kita Ini Ditolak Oleh Allah Sehingga Terus Berdoa Minta Amal Kita Diterima Seperti Nabi Ismail Begitupun Abu Bakar As-Siddiq Umar Bin Khattab Padahal Udah Dijamin Surga Ibu Tau Kuburan Abu Bakar Dimana Samping Nabi Muhammad Bapak Tau Kubur Umar Bin Khattab Dimana Sebelah Rasulullah Sampai Rasulullah Mengatakan Umar Abu Bakar Tapi Mereka Setelah Beribadah Kepada Allah Mereka Selalu Mengatakan Apa Saya Mau Ajarin Ini Kepemirsa Damai Indonesia Aku Semuanya Ya Catat Rabbi Ja'al Ni Allahumma Ja'al Kulla Amali Khalisan Li Wajhik Wala Taja'al Ha Li Ahadin Goyrak Ya Allah Jadikan Amal Umar Jadikan Amal Abu Bakar Ikhlas Semata-mata Karena Dan Jangan Jadikan Amal Saya Untuk Seorang Kaya Diprediksi Sama Dokter Seminggu Lagi Wafat Pas Salat Depan Mertua Waduh Baca Yasin Enak Bener Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Yasin Eh Mertuanya Pipis Kebelet Langsung Allahuakbar Rukuh Berarti Salatnya Karena Apa Orang Yang Ikhlas Dikatakan Oleh Imam Abdullah bin Mubarak Dia Menutupi Kebaikannya Sebagaimana Dia Menutupi Keburukannya Kita Enggak Mau Aib Kita Di Hadapan Orang Banyak Sehingga Kita Tidak Expose Aib Kita Begitupun Orang Yang Ikhlas Kebaikan Yang Dia Lakukan Dia Hanya Ingin Allah Yang Tahu Saja Enggak Perlu Sampai Ditaruh Di Media Sosial Enggak Perlu Ditaruh Di Koran Enggak Perlu Ditaruh Dimanapun Untuk Dilihat Manusia Untuk Disanjung Manusia Karena Kata Imam Ibn Qayyim Al-Jawziah Ada Dua Sifat Yang Kalau Kita Punya Kita Tidak Akan Bisa Ikhlas Apa Itu Yang Pertama Yang Kedua Ketika Ibadah Ingin Dipuji Orang Yang Ketika Beribadah Ingin Dapat Balasan Dunia Ini Dua Sifat Ini Akan Menghancurkan Amal Seseorang Sehingga Tidak Diterima Saya Pagi Haji Pengen Dapat Surga Tidak Ada Balasan Yang Lebih Indah Dari Surga Allah Terima Kasih Ustadz Penjelasannya Sangat Luar Biasa Dari Ustadz Kasif Her Bagaimana Niat Sangat Berpengaruh Dan Mudah-mudahan Kita Diluruskan Niatnya Untuk Dapat Pergi Haji Pemirsa Ini Sudah Ada Penanya Di Sebelah Saya Dengan Ibu Siapa Ibu Ibu Mira Silah Disampaikan Pertanyaannya Assalamualaikum Ustadz Saya Mau Bertanya Saya Kan Belum Berhaji Saya Pengen Menghajikan Orang tua Saya Yang Sudah Meninggal Apakah Pahala Hajinya Nyampai Terus Gimana Dengan Saya Apakah Haji Saya Dapat Imbas Anunya Dari Haji Menghajikan Orang tua Yang Sudah Meninggal Terima Kasih Ibu Mira Jadi Pertanyaannya Bagaimana Apakah Jika Kita Menghajikan Orang tua Kita Sudah Meninggal Apakah Itu Bisa Dan Kita Apakah Diterima Ibadah Hajinya Nah Pemirsa Para Narasumber Kita Akan Menjawab Pertanyaannya Di Segment Selanjutnya Jadi Kemana-mana Kami Akan Kembali Usai Jedah Tetap Di Damai Indonesiako Baik Terima kasih Pemirsa Anda Masih Bersama Kami Damai Usaku Yang Mengangkat Tema Tentang Niat Dalam Berhaji Ada Sebuah Pertanyaan Menarik Sekali Yang Dijawab Amir Dari Ibu Mira Saya Ulangi Lagi Jadi Beliau Belum Pernah Haji Tetapi Berniat Untuk Menghajikan Orang Tuanya Yang Sudah Meninggal Bagaimana Menjelasannya Ibu Mira Imam Abu Daud Meriwayatkan Sebuah Hadis An Rajulan Kala Bahwa Ketika itu Ada seorang Dia Pergi Haji Lalu Kemudian Dia Mengucapkan Disampingnya Ada Nabi Lalu Dia Mengatakan Bahwa Nabi Kaget Kok ini Pergi Haji Atas Nama Syubruma Lalu Kata Nabi Hal Hajaj An Nafsik Hei Sini Kamu Sudah Haji Enggak Untuk Diri Kamu Sendiri Lama Ya Rasulullah Belum Hujj An Nafsik Suma Hujj An Syubruma Tahun Ini Kamu Haji Atas Nama Kamu Sendiri Tahun Depan Datang Lagi Atas Nama Syubruma Jadi Dari hadis Ini Bapak Ibrahim Pertama Bahwa Orang Yang Mau Menghajikan Orang Lain Dia Harus Sudah Haji Dulu Untuk dirinya Sendiri Yang Kedua Jangan Dirapel Langsung Niat Untuk dirinya Dan Untuk Syubruma Enggak Tahun Depannya Balik Lagi Jadi Tidak Bisa Dirapel Karena Haji Ini Ada Tanggalnya Tanggal Sembilan Wukuf Jadi Itu Tidak Bisa Dua Kali Tidak Bisa Kalau Omroh Mungkin Masih Bisa Balik Tapi Kalau Haji Harus Tahun Depannya Lagi Nah Kemudian Pak Ustadz Aku Punya Uang Banyak Aku Bisa Nyeru Orang Untuk Menghaji Antas Namaku Dan Aku Masih Sehat Biasa Semua Berijma Tidak Boleh Orang Yang Sehat Dia Mewakilkan Untuk Dihajikan Kepada Orang Lain Tidak Boleh Untuk Orang Sudah Tidak Mungkin Pergi Kemekah Lagi Terlalu Tua Terlalu Parah Sakitnya Tidak Mungkin Pergi Haji Tidak Mungkin Pergi Mekah Atau Lilmayit Atau Bagimayit Itulah Tentang Masalah Badal Haji Abi Kalau Kita Lihat Urutan Antrian Haji Ini Sangat Panjang Sekali Bahkan Orang Tua Kita Sudah Meninggal Pun Ternyata Bisa Diturunkan Ke Anak Lantas Bagaimana Orang Tua Mendapatkan Ibadah Haji Atau Anak Seperti Meninggal Maka Orang Tua Ini Sudah Sempurna Niatnya Karena Kata Nabi Dia Sudah Berniat Dan Dia Akan Dapat Pahala Atas Apa Yang Dia Niatkan Makanya Bu Jangan Bahil Berniat Langsung Masukkan Tabungan Langsung Semampunya Berniat Jika Meninggal Dunia Sudah Allah Kasih Pahala Yang Sama Nah Anaknya Yang Melaksanakan Dapat Pahala Untuk Dirinya Karena Dia Berlihat Haji Untuk Dirinya Karena Dia Mungkin Dia Belum Pergi Haji Maka Ketika Itu Dia Haji Untuk Dirinya Sendiri Kalau Dia Sudah Haji Silahkan Menghajikan Untuk Orang Tuanya Semoga Berkah Baik Ustadz Kasih Mungkin Bisa Menambahkan Bagaimana Pendapat Ustadz Kasih Di Saat Ini Banyak Banyak Biro Menghajikan Orang Tua Kita Lewat Orang Lain Karena Atau Menghajikan Dengan Anak Kandung Kita Karena Kalau Saya Baca Hadis Hadis Kebanyakan Yang Nanya Ke Rasulullah Itu Anak Kandung Ya Anak Kandung Ya Rasulullah S.A.W. Abiy Shaykh Kabir La Yastawi Al Rahila Kalau Saya Baca Hadis Hadis Tentang Seorang Anak Kepada Ayah Ibunya Ada Pun Orang Lain Allah Alam Bisa Saya Lebih Cenderung Berpendapat Anak Kandung Yang Menghajikannya Baik Selanjutnya Silahkan Pernanya Selanjutnya Pernanya Selanjutnya Dengan Bapak Siapa Pak Bapak Saryono Silahkan Disampaikan Pertanyaannya Baik Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Kami Hormati Para Kiai Yang Memberikan Materi Kepada Kita Semuanya Dan Juga Kepada Bapak Ibu Jamaah Yang Insyaallah Nanti Allah Akan Panggil Untuk Menunaikan Ibadah Haji Amin Amin Ya Rupal Almin Kiai Sebagaimana Tadi Disampaikan Oleh Ustadz Kasep Hair Yaitu Bahwa Haji Itu Adalah Harapan Semua Muslim Ingin Menunaikan Rukun Islam Yang Kelima Namun Dikatakan Bahwa Walillahi Alenasi Julbaiti Manista Toa Ilahi Sabillah Nah Tentunya Yang Sudah Mampu Untuk Menunaikan Ibadah Haji Kemudian Tentu Tentu Tadi Dikatakan Bahwa Menata Niat Untuk Ibadah Haji Tentunya Disini Adalah Meluruskan Niat Sebagai Mana Tadi Sudah Disampaikan Oleh Guru Kita Yaitu Haji Yang Takam Hadis Sohe Al Hajjul Mabrur Laisalahu Jazahun Ilal Jannah Haji Yang Mabrur Itu Tidak Ada Balasannya Kecuali Sorga Ada Murid Tanya Sama Gurunya Kalau Pulang Haji Itu Yang Paling Bagus Bagaimana Maka Gurunya Mengatakan Mati Ibu Mau Berangkat Besok Tapi Pulang Mati Beruntung Ibu Kenapa Kalau Tidak Mati Berarti Kita Nambah Lagi Maka Jaminannya Sorganya Ilang Lagi Karena Kita Melakukan Melakukan Lagi Melakukan Lagi Nah Imam Syafi'i Mengatakan Al Hajjul Mabrur Malam Yukhalid Bihi Ma'thamun Orang Yang Hajinya Mabrur Itu Selama Pekerjaannya Itu Tidak Tercampur Dengan Dosa Berangkat Haji Itu Susah Berat Tetapi Mempertahankan Sudah Tidak Bercampur Baur Dengan Kesalahan Itu Lebih Berat Lagi Ibu Itu Mengapa Saya Selalu Mengajarkan Kalau Manasik Haji Dan Lain Sebagainya Pada Wali Matu Taudie Kalau Bawa Uang 50 Juta Bawalah Sabar 100 Juta Harus Lebih Banyak Kenapa Disini Tidak Bermasalah Disona Itu Menjadi Sumber Bapak 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 Disini Biasa 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 Saja Kalau Suami Ibu Bantuin Tetangganya Biasa Saja Disana Cuma Ngiketin Koper Tiga hari Tiga hari Tiga hari Tiga hari Tiga hari Kadang-kadang Cuma Terinjak Saja Orang Jadi Marahnya Luar biasa Jangan Marah Ini Kita Lagi Haji Tidak Apa-apa 12 Kali Ini Haji Rusak Satu Masih Ada Sebelas Jadi Bapak Ibu Sekalian Yang Berbahagia Kata Maktham Itu Yang Bermakna Ishim Berdosa Itu Itu Juga Sebabnya Banyak Salah Satunya Mengapa Itu Kita Memiliki Sifat Sabar Itu Tadi Nah Kiyai Kalau Kita Analogikan Bahwa Ketika Manusia Bertemu Dengan Bulan Suci Ramadhan Selepas Bulan Suci Ramadhan Kita Merasa Bersih Tetapi Manusia Akan Selalu Menghadapi Fitna Fitna Dan Ujian Ujian Yang Akan Mempertemukan Dia Kembali Padahal Ramadhan Yang Akan Datang Demikian Juga Dengan Haji Lantas Bagaimana Kita Tetap Menjaga Kualitas 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 Haji Kita Tadi Bahwa Haji Mabrur Belum Tentu Kita Nanti Tidak Akan Melakukan Sesuatu Yang Sifatnya Zina Semua Harus Kita Pahami Ibadah Itu Kalau Kita Sholat Dosa Kita Jatuh Bersamaan Air Wudhu Ketika Kita Ruku Kita Sujud Dosa Kita Rontok Ketika Kita Sholat Jumat Ke Jumat Penghampus Dosa Dari Satu Haji Ke Haji Penghapus Dosa Tetapi Jangan Salah Bapak Ibu Sekalian Ada Orang Yang Mengartikannya Itu Habis Korupsi Dia Pergi Haji Pulangkan Hajinya Mabrur Maka Masuk Sorga Ini Bahaya Ini Ya Lalu Yang Mau Niat Gitu Jangan Jadi Nih Mesti Perbaiki Dulu Niatnya Iya Ada Orang Korupsi Tapi Bangun Masjid Nah Bapak Ibu Sekalian Yang Berbahagia Ini Allah itu Suci Allah Itu Bersih Tidak Akan Menerima Kecuali Yang Bersih Dan Yang Taib Nah Bagaimana Bagaimana Kita Mempertahankannya Cara Kiat Mempertahankannya Bahwa Kita Selalu Menghidupkan Apa Yang Kita Lakukan Kalau Kita Berpuasa Bagaimana Ramadan Kemarin Itu Supaya Maka Kita Sering Berpuasa Senin Kemis Sering Puasa Tiga Hari Dalam Sebulan Kemudian Malam Jangan Ditinggalkan Solat Witir Itu Maknanya Menterjemahkan Ramadan Dalam Keseharian Kalau Kita Melakukan Ibadah Haji Bagaimana Mempertahankannya Sering Sering Tadi Ustaz Amir Bilang Bawahannya Putih Biar Ingat Sama Kain Ikhram Biar Ingat Dengan Kain Kafan Ibu Sekalian Kalau Lagi Sholat Muka Nanya Warnanya Apa Apa Bedanya Dengan Yang Membungkus Ibu Ketika Nanti Dihadapan Allah Ketika Dikubur Maka Ketika Kita Mengingat Itu Semeru Potensi Yang Ada Di Dalam Ibadah Itu Maka Itu Yang Bisa Menjaga Ibadah Kita Ibu Orang Tawaf Itu Dari Titik Hajar Aswat Perputar Dia Kembali Lagi Dia Putar Kembali Lagi Dia Putar Dia Kembali Lagi Maka Sesungguhnya Dia Sadar Kemana Saja Kamu Akan Pergi Kau Akan Kembali Kepada Yang Asal Jadi Bagaimana Bagaimana Jangan Rupa Membersihkan Diri Taubat Itu Yang Terpenting Luar Biasa Baik Terima Kasih Dan Kita Akan Lanjutkan Tema Bahasan Yang Sangat Menarik Selepas Pesan Berikut Ini Tetaplah Bersama Kami Damai Indonesia Aku Berusia Satu Abad Tak Menjulutkan Semangat Bahkas Moro Untuk Berangkat Ke Tanah Suci Menunaikan Ibadah Haji Kakek Yang Sudah Memiliki Delapan Orang Anak Dan Delapan Cucu Ini Rela Menjual Empat Ekor Sapi Sepertinya pada Tahun 2014 Untuk Membayar Biaya Haji Menurutnya Pekerjaan Merawat Sapi Yang Lakukan Untuk Menabung Berangkat Haji Sempat Tertunda Selama Tiga Tahun Karena Wabah Covid-19 Dan Pembatasan Umur Bahkas Moro Akhirnya Mendapatkan Undangan Dari KBIH Untuk Berangkat Haji Pada Tahun 2023 Ini Bahkas Moro Tercatat Sebagai Jemaah Haji Tertua Asal Pasuruan Jawa Timur Jualan Sapi Jualan Sapi Sudah lama Kepingin Haji Sudah lama Jualan Sapi Berapa Dulu Empat Melaku Berapa Langsung Buat Daftar Haji Anak Dan Cucu Bahkas Moro Juga Menggelar Selamatan Menjelang Keberangkatan Bahkas Moro Sebagai Bentuk Rasa Syukur Dan Memohon Kelancaran Ibadah Sang Kagek Alhamdulillah Bahkas Moro Akhirnya Berangkat Haji Pada Tanggal 8 Juni 2023 Ploter 6 Mengikuti KBIH Di Kabupaten Malang Jawa Timur Masya Allah Ini sebuah Tayangan Sangat Luar Biasa Sekali Anda Bisa Membayangkan Ini Justru Adalah Di Akhir Usia Beliau 97 Hampir Mencapai 100 Tahun Justru Allah Berkehendak Memanggil Beliau Ke Tanah Suci Artinya Ini Memberikan Gambaran Kepada Kita Bahwa Kita Memang Harus Optimis Karena Setiap Saat Allah Bisa Memberikan Sesuatu Di Luar Pikiran Kita Hikmah Hikmah Apa Kita Akan Dengarkan Terlebih Dahulu Dari Kaya Haris Secara Singkat Kaya Baik Inilah Simbol Inilah Sebuah Semangat Spirit Bagi Orang Orang Yang Sudah Mampu Tapi Tidak Mau Berhaji Dengan Catatan Catatan Dengan Alasan Alasan Kemudian Dia Tidak Berangkat Haji Kalau Dia Mati Suruh Pilih Yahudi Nasrani Atau Majusi Kita Mestinya Malu Kalau Ada Tayangan Yang Semacam Ini Umur 100 Tahun Jual Sapi Ya Jual Sapi Sebenarnya Kalau Orang Punya Mobil Dua Mobil Tiga Itu Bukannya Tidak Mampu Karena Mobil Satu Cukup Nah Oleh Karena Itu Bapak Ibu Sekalian Yang Berbahagia Inilah Yang Dalam Gambaran Mantola Umruhu Wahas Sunnah Amalu Orang Panjang Umurnya Tetapi Bagus Amal Ibadahnya Mudah-mudahan Kita Semua Termasuk Orang Yang Panjang Umurnya Dan Bagus Amalnya Amin Amin Ya Allah Selanjutnya Ustadz Kasif Silahkan Ya Yang Yang ingin Saya Sampaikan Tadi ya Ikhlas Ketika Kita Mau Pergi Haji Pulang Haji Karena Hati Gampang Terbolak Balik Doa Yang Paling Banyak Nabi Baca Di rumah Ini Menunjukkan Kepada Kita Jaga Niat Haji Kita Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Yang Terpenting Kalau Kita Ingin Tahu Haji Kita Mabrur Atau Enggak Sudahkah Kita Memberikan Manfaat Untuk Orang Sekeliling Kita Karena Tujuan Haji Kata Allah Subhanahu Agar Manusia Menyaksikan Manfaat Dari Dirimu Pergi Haji Ulangnya Langsung Dermawan Berbagi Tidak Mungkin Dia Tega Melihat Tetangganya Ada Yang Tidak Sekolah Dia Melihat Depan Rumahnya Anak Yatim Tidak Bisa Makan Jadi Ketika Ketika Kita Pergi Haji Haji Kita Mabrur Itu Akan Ditandai Dengan Tingkat Kepekaan Sosial Kita Yang Begitu Tinggi Baik Terima kasih Ustadz Kasif Dan Kiai Haris Dan Abi Amir Nanti Insyaallah Akan Memimpin Doa Kepada Kita Bersama Dan Insyaallah Apa Yang Telah Kita Dapatkan Ilmu Yang Sangat Luar Biasa Ini Memberikan Semangat Bagi Kita Berkaitan Dengan Berbaik Sangka Kepada Allah Kita Akan Berdoa Bersama Selepas Pesan-pesan Berikut Ini Damai Indonesia Kembali Lagi Di Damai Indonesia Kepamirsa Mas Agung Dan Pemirsa Kita Sudah Mendengarkan Ceramah Dari Para Ustadz Dan Kiai Bagaimana Niat Itu Hal Yang Paling Penting Untuk Memupuk Ibadah Haji Jadi Intinya Adalah Apa Yang Kita Saksikan Tadi Kita Walaupun Ternyata Usia Sudah 100 Tahun Pun Ternyata Kalau Berkendak Dipanggil Akan Juga Datang Apalagi Kita Masih Usianya Muda Nah Insya Allah Akan Memberikan Manfaat Untuk Itu Kita Akan Berdoa Bersama Bersama Abi Amir Faisal Dan Akhirnya Saya Sabrina Raisa Pendukung acara Sarung Wadimor Tentu Sarung Kita Mengucapkan Terima Kasih Atas Perhatian Anda Ya Rabbana Lakal Hamdu Kama Yang Bagili Jalali Wajil Karim Adim Sultan Allah Di Bulan Dul Hijjah Berkahi Keluarga Kami Limpahkan Rizki Kepada Kami Di Antara Kami Yang Belum Pernah Pergi Mudahkan Europe Untuk Pergi Haji Di Antara Kami Ada Yang Rindu Pergi Umrah Mudahkan Europe Kami Pergi Umrah Seluruh Jamaah Haji Yang Melaksanakan Ibadah Haji Terimalah Haji Mereka Sebagai Haji Mabrur Di Antara Kami Yang Sakit Sembuhkan Lai Allah Mudahkan Kami Agar Kami Diberi Kemudahan Kemudahan Rizki Kemudahan Kesihatan Kemudahan Perjalanan Menuju Tanah Sucimu Ya Rabbul Alamin Kumpulkan Kami Di Assalam Alhamdulillah Rabbil Alamin